Intro Sebab diperbolehkan kita tayamum itu ada tiga Yang pertama karena tidak ada air Sudah kita bahas itu Tidak ada air sudah kita bahas Semuanya kita bahas Kemudian yang kedua ya ini Almarot Kita diperbolehkan untuk tayamum karena apa? Sakit Sakit ini Apakah sakit flu sudah boleh tayamum? Sakit kepala sedikit Ada ketentuan yang dikatakan sakit boleh untuk melakukan tayamum Namanya Ketentuan sakit yang diperbolehkan bagi dia untuk tayamum Apa ketentuannya? Pertama Kalau dia pakai air Takut mati Kalau pakai air bisa mati Maka boleh tayamum nih Kenapa? Khawatir mati Yang kedua Khawatir terhadap anggota tubuhnya Anggota badannya Kalau dia tayamum Wah bisa-bisa diamputasi Bisa-bisa tangannya diamputasi Khawatir terhadap anggotanya Atau khawatir terhadap manfaat anggota tubuhnya Kalau dia pakai air Dalam karan seperti ini Bisa tuli dia Bisa lumpuh tangannya Berarti anggotanya masih ada Tapi manfaatnya tidak ada Khawatir kalau menggunakan air Bisa kehilangan manfaat daripada anggota tubuhnya Kemudian yang selanjutnya Yang dikatakan boleh untuk melakukan tayamum Ya tidak pakai air Yaitu kalau sakit Autulimudabutiburihi Atau khawatir bisa memperlambat masa sembuhnya Memperlambat masa sembuhnya Contoh Seandainya ada orang dijahit Setelah dijahit kan ditutup Kalau pakai air Ini bisa apa? Lama keringnya Berarti lama sembuhnya Atau dia seandainya sakit demam Demamnya tinggi Kalau dia pakai air Kuat dia Tapi apa? Semuhnya tambah lama Berarti apa? Boleh tayamum Yang selanjutnya Atau tulamudadiburihi Atau tulamudadimarodihi Atau semakin lama sakitnya Sepertinya sama ini Semakin lama sakit Semakin tambah sakit Semakin tambah sakit Contoh Kalau dia pakai air Ini bisa tambah lebar lukanya Yang seharusnya lukanya Ya sekecil ini Tapi kalau pakai air Bisa tambah lebar lukanya Berarti apa? Boleh dia gunakan air Kenapa? Takut tambah sakit Atau takut Takut ada terjadi cacat di anggota yang dohir Cacat di anggota yang dohir Cacat yang jelek Contoh Kalau seandainya pakai air Ini akan keluar bintik-bintik merah Seperti cacar Di anggota tubuhnya Dia akan apa? Seperti kena cacar Kalau pakai air Dimana Akan tampak itu Cacat yang jelek tadi itu Di anggota yang dohir Anggota yang dohir itu tangan Leher Wajah Kepala Kaki Tapi kalau di perutnya Anak Saya kalau pakai air Akan keluar bintik-bintik merah di perut Wajib tetap pakai air Kenapa? Bukan anggota yang dohir Anggota batin itu namanya Karena orang tidak kelihatan Kecuali Oh ini Kalau dipakai air Keluar bintik-bintik Dan sakit Dan bisa menyebabkan Kematian Bisa menyebabkan lumpuh Berarti ada kekhawatiran yang lainnya tadi Tapi kalau cuma takut cacatnya saja Dan itu Di anggota yang batin Maka Dia tetap wajib menggunakan air Berarti Selain dari Ketentuan ini Maka dia tetap Wajib menggunakan Air Kalau ada kekhawatiran Dari beberapa tadi itu Maka dia Boleh tidak menggunakan air Walaupun airnya ada Kenapa? Karena ada kekhawatiran dari itu Berarti apa? Diganti dengan tayam Tayamum Nah ini Yang dikatakan apa? Boleh bagi orang yang sakit Untuk apa? Tayamum Dan itu termasuk Sabab diperbolehkannya Tayam Tayamum Sakit Berarti kalau sakit biasa Flu Sakit gigi Seandainya ya Atau sakit pusing sedikit Boleh tayamum Tidak boleh Ya kalau takut seperti itu Tidak boleh Nanti kalau takut kedinginan Gimana? Kalau kedinginan Nanti ada pembahasannya Dia berada di tempat Ya daerah yang dingin Dingin ekstrim lagi ya Di daerah Tanger Dingin Kalau pakai air Tidak kuat Bolehkah dia tayamum Boleh bagi orang yang seperti ini Tayamum Takut kedinginan Ada beberapa syarat Nanti kita akan bahas ini Kita fokus disini dulu Yaitu apa? Apa? Asbabu tayamum Yaitu sebab-sebab tayamum Selain tidak adanya air Yang kedua Yaitu apa? Karena sakit Sakit bukan sembarangan sakit Tapi sakit yang menurut Ketentuan Daripada apa fukuha tadi itu Itu karena beberapa hal tadi itu Kalau bukan karena beberapa hal ini Berarti tidak ada alasan dia Untuk tidak menggunakan air Nah nanti dalam pembahasan marot disini Dalam pembahasan sakit disini Nanti ada pembahasan yang sangat Ya penting Dan ini terjadi pada kebanyakan orang Tapi orang tidak mengetahui hukumnya Yaitu apa? Masalah jabiroh Masalah Apa? Perban Atau yang dikenal juga Masalah apa? Masalah luka Ketika ada anggota tubuhnya yang terluka Bukan seluruh anggotanya Kalau tadi ini Tidak bisa pakai air seluruhnya Tidak bisa membasuh semua anggota wudhu Kenapa? Demam Atau saat ini apa? Takut mati Takut lumpuh Takut tambah sakit Tambah lama sembuhnya Itu seluruh anggota wudhu Tidak bisa dibasuh dengan air Tapi kadang-kadang ada orang sehat Tapi sebagian anggota yang tidak boleh terkena air Contoh saat ini ada luka di tangannya Tidak bisa menggunakan air lukanya Tapi yang lainnya bisa Wajahnya bisa dibasuh dengan air Tangannya yang sehat bisa dibasuh dengan air Yang tidak bisa hanya luka Rambutnya masih bisa diusap Kakinya masih bisa dibasuh Berarti apa? Berarti tetap dia wajib wudhu Untuk luka yang ada ini Yang boleh diganti dengan tayam Tayam berarti Orang yang seperti ini Seandainya lukanya takut Kekhawatiran seperti tadi itu Kalau pakai air bisa mati Kalau pakai air bisa tambah lama sembuhnya Bisa apa manfaat anggotanya hilang Bisa lumpuh Bisa diamputasi Atau bisa tambah lama sembuhnya Atau bisa tambah cacat Ada cacat yang jelek di anggota yang luhir Kalau ada kekhawatiran itu Maka ini luka tidak wajib digunakan air Terus siapa? Berarti orang ini Ada wudhu dan tayamum sekaligus Ada wudhu dan tayamum sekaligus Kalau kita contohkan secara Gampangnya gini Ada luka di tangan Ada luka di tangan sini Ya apa cara wudhunya sekarang? Ini katanya tidak boleh kena air Bahaya Bisa menyebabkan kelumpuhan Seandainya Berarti apa cara wudhunya? Basuh wajah dulu Sambil niat Basuh wajah seperti wudh biasa Setelah basuh wajah apa? Basuh tangan Tangan yang sehat Seandainya dibasuh Basuh tangannya Semuanya Kemudian Tangan yang kiri tadi Tidak semuanya sakit kan? Yang luka cuma sebagian Yang sehat dibasuh dengan air Yang luka Tidak bisa dibasuh dengan air Diganti dengan tayamum Terus setelah basuh yang sehat gimana? Keringkan dulu Ambil handuk Atau tisu atau apapun Keringkan Setelah itu apa? Ambil turut Tayamum Nama itu istibah Halifatul sholah Kemudian Setelah tayamum Nanti akan ada Tata caranya tayamum Kita akan ajarkan Setelah tayamum Apa selesai? Belum Ini kan sampai tangan Budhunya Berarti apa? Teruskan usapan rambutnya Setelah usapan rambut Paling sedikitnya Satu rambut Kalau mau seluruhnya silahkan Setelah rambut Kakinya dibasuh Kalau mau sunahnya Pakai telinga Setelah itu apa? Basuh kaki Basuh kaki Selesai budhunya Berarti budhunya sudah Dikatakan sah Tapi kalau basuh Yang ini Tidak ditayamumi Tidak sah budhunya Berarti kalau dia sholat Tidak sah sholatnya Itu kalau lukanya Ada di tangan Kalau lukanya Bukan hanya di tangan Di tangan ada Di kaki ada Berarti tayamumnya Berapa kali? Tayamumnya dua kali Berarti gambarannya Pak? Basuh wajah Setelah basuh Sambil niat Basuh tangan yang sehat Setelah tangan yang sehat Yang kiri Yang tidak ada lukanya Dibasuh juga Kemudian sebelum Pindah ke tempat apa? Ketempat kepalanya Sebelum pindah ke tempat kepalanya Harus tayamum dulu Untuk luka yang ada Berarti keringkan dulu Setelah keringkan Tangannya juga Baru tayamum Ya tayamum Nawaitu istibah Ibaratissola Kemudian Kemudian lebih lagi Turab Setelah tayamum Tayamum itu Untuk luka yang di sini Yang di tangan Setelah itu Baru apa? Ngusap rambut Setelah ngusap rambut Basuh kaki yang sehat dulu Karena kakinya ada luka juga Kaki yang kanan Dibasuh Kaki yang kiri Yang sehat Yang tidak ada lukanya Dibasuh juga Yang lukanya Diganti dengan tayamum lagi Tayamumnya berarti berapa kali? Dua kali Setelah basuh yang sehat Baru tayamum lagi Untuk luka yang ada di kaki Berarti tayamumnya apa? Dua kali Bisa tayamum tiga kali Anggota yang sakit Ada di wajah Di tangan Kemudian di kaki Berarti apa? Basuh yang sehat dulu Bisa melihat Nama itu Luluh Raffi'illah Setelah basuh yang sehat Untuk yang luka Kan tidak boleh terkena air Takut bahaya tadi Berarti apa? Tayamum dulu Keringkan Tayamum Lalu itu istibah Halifatul Salah Setelah tayamum Basuh tangan yang sehat Semuanya dibasuh Yang sehat Sebelum pindah ke rambut Ke kepala Tayamum untuk luka Yang ada di tangan Setelah tayamum Baru ngusap rambut Setelah ngusap rambut Basuh kaki yang sehat Yang luka Diganti tayamum Tayamum berapa kali berarti? Tiga kali Apa bisa tayamum Empat kali? Lukanya ada di mana? Di kepala Kepala kan cukup Satu rambut Bagian Ya seandainya rambutnya Semuanya luka Korengen Mulut kepalanya Tidak bisa di usap Sama sekali Dengan Wiskundul Luka semuanya Kepalanya Mau di usap Dengan air Bahaya Ya apa caranya? Tayamum Wudu Dulu Basuh yang wajah Sambil niat Wudu Kemudian tayamum Untuk yang lukanya Kemudian apa? Basuh tangan yang sehat Tayamum untuk lukanya Kemudian apa? Rambut Tidak ada yang bisa Diusap Berarti langsung tayamum lagi Untuk mengganti kepala Setelah tayamum untuk kepala Basuh kaki yang sehat Setelah itu apa? Tayamum lagi Untuk yang kaki Luka yang ada di kaki Berarti tayamumnya berapa kali? Dalam wudunya Empat kali Kalau semua anggota wudunya terluka Wajahnya semuanya terluka Tangannya semuanya terluka Rambutnya semuanya terluka Kakinya semuanya yang mau dibasuh Tidak ada Semuanya terluka Berapa kali tayamum? Satu kali tayamum Tidak ada yang dibasuh kok Apa yang mau dibasuh? Berarti satu kali tayamum Ini untuk kalau masih ada lukanya Nanti ada masalah kalau ada jabiro Apa jabiro? Ada perban Ada perban Ada gips Ada sini di gips Ada patah Ada apa? Handyplus kadang-kadang orang Handyplus kadang-kadang seminggu Tidak ada di tangan Padahal dia ketika ada handyplus berarti dia harus ada wudu dan tayamum Kalau tidak dilepas Tapi nanti ada pembahasan gini Ketika ada anggota yang ditutupi dengan apapun Baik itu perban Atau Gips Atau handyplus Maka syariat sebelum melakukan apapun Memerentahkan apapun Memerentahkan dia untuk mencabut dan membasu dengan air Ada handyplus Cabut Biasanya syariat mengatakan cabut itu handyplus Kadang-kadang di handyplus tidak ada bobo Lorohnya tidak seberapa Kalau dicabut kena air tidak masalah Tapi handyplusnya satu minggu Ya itu berarti tidak sah Tidak usah tayamum itu Wajib dicabut Dengan di belasnya Kenapa? Karena anggota yang ditutup tadi itu wajib terbasu dengan air Kan syaratnya wudu Tidak ada sesuatu yang mencegah masuknya air ke dalam anggota yang dibasu Nah ini banyak yang terjadi kadang-kadang Nah nanti masalah Jabiro ada Kapan dia wajib mencabut Cara untuk wudunya Kemudian kapan dia wajib gotok Dan kapan tidak wajib gotok Ini harus tahu semuanya Kalau tidak Berarti shalatnya Akhirnya apa? Naksa nantinya Ya shalatnya naksa Dan ini kebanyakan apa? Orang-orang sakit Nanti ketika tidak bisa menggunakan air Tutup di tayamumi Tutup wajib shalat Kan orang sakit itu tetap wajib shalat Bukan berarti orang sakit tidak wajib shalat Setiap siapapun Semenjak dia masih sadar Wajib shalat Dalam keadaan apapun Tidak bisa shalat berdiri Shalat duduk Tidak bisa shalat duduk Shalat tidur miring Tidak bisa tidur miring Shalat terlentang Malah ada di pembahasan Vigi itu Bab shalatul marid Bab shalatnya orang sakit Ada pembahasan ini Kadang-kadang ya Ngelu titik tak shalat Demam sedikit bak shalat Padahal apa Semenjak dia masih sadar wajib shalat Atau di rumah sakit Wajib shalat Nah ini yang kurang Kadang-kadang Kenapa Ya karena Tidak tahunya Karena tidak tahu Dianggap Tidak wajib Itu Yang apa Terjadi Bada apa Bada orang-orang Awal Nah karena itu apa Nah kita jelaskan ini Untuk sementara Gambarannya tak mis Berarti Orang yang sakit itu Tidak semuanya sakit Seandainya ada anggota yang sakit Yang tidak bisa dibasuh dengan air Berarti Tata caranya Untuk wudu dan tayamumnya Nah seperti tadi gambarannya Nanti kita akan gambarkan ketika apa Ketika luka tadi itu Nah ini masih belum selesai sebetulnya Masalah lukanya Ketika tayamum Wajib diusap dengan turop Ketika tayamum Jadi ketika tayamum kan nanti Ada aturannya tayamum itu Ngusap wajah Undang ngusap tangan Kalau anggota yang luka tadi di tangan Berarti wajib diusap dengan turop Kalau tidak dibasuh dengan air Tidak diusap dengan turop Berarti apa Salatnya wajib gogok Nanti ketika dia sembuh Wajib diulangi lagi salatnya Kenapa Karena ada anggota Yang tidak terbasuh dengan air Tidak terusap dengan turop Podoh ambil orang Yang salat Fagiru Tauhuren Tahu orang salat Fagiru Tauhuren Ada orang mau salat Tidak ada air Tidak bisa buh itu Udah tayamum Tidak ada debu Tidak ada air Tidak ada debu Tetap wajib salat enggak Tetap wajib salat Kenapa Karena Allah mewajibkan Setiap waktu harus salat Dan dia bukan musafir Tidak bisa dijamah Dia berarti Wajib salat Ketika wajib salat Tidak ada air Tidak ada debu Ya salatnya itu dikatakan Oleh ulama Untuk lihormatil wakil Salat untuk menghormati waktu Karena setiap waktu Harus ada salat Nah salat untuk Lihormatil wakti ini Untuk menghormati waktu ini Tetap wajib salat Tapi salatnya wajib diulangi Contoh saat ini Ada orang berangkat Ke satu daerah Ternyata disitu Tidak ada air Juga tidak ada Apa? Turab Di tengah laut Tengah laut kan Banyu ini Akih lautnya Seandainya Perahunya gede Kapal lautnya gede Tidak ada timbo Juga banyu Tidak bisa Berarti Dia tidak bisa mendapatkan air Seandainya tidak ada air Di kapal lautnya Dan tinggi Tidak mungkin Dia akan turun ke laut Seandainya Tidak ada apa? Tidak ada debu Ya di laut Tidak ada debu Lembab kok ya Tidak ada debu Terus ya apa? Itu sudah wajib salat Tapi salatnya wajib diulangi lagi Kenapa? Karena dia tidak butuh Juga anak tayamum Nah nanti Pembahasan masalah tayamum sendiri Oh ada orang tayamum Masuk satu daerah tayamum dia Tayamum Ya apa? Kalau dia tayamum Apa salatnya wajib diulangi? Nanti diperinci lagi Ini tempat yang biasa ada air Atau tempat yang biasa tidak ada air Oh di pasuruan Seandainya Mudah-mudahan tidak ya Seandainya tidak ada air sama sekali Di pasuruan Biasanya ada air apa tidak? Oh biasanya ada air Tapi satu waktu Tidak ada banyak belas Seandainya Sehingga apa? Orang pasuruan semuanya tayamum Tayamumnya bagaimana ini salatnya nanti? Sampai beberapa hari Sampai 10 hari Salatnya dengan tayamum semuanya Karena tidak ada air Berarti 10 hari ini Nanti wajib digotokin semuanya Kenapa? Karena tempat yang biasa ada air Kalau kita melakukan perjalanan ke hutan Atau kemana Biasanya memang tidak ada air Padang pasir Ketika kita tayamum saat itu Maka pak Salatnya tidak wajib Diulangi lagi Tidak wajib digotokin Kenapa? Karena memang tempat yang biasa Tidak ada air Nah ini perincian Masalah tayamum penting Kadang-kadang kita Mengalaminya Khususnya pak Untuk urusan yang ini Masalah sakit Nah itu insya Allah Kita akan Jelaskan sedikit-sedikit aja Saatnya bermasalah Luka yang tidak ada penutupnya Kita bahas dulu Apa kewajibannya Bagaimana tayamumnya Nanti kita akan bahas Setelah itu Baru masalah ada Jabiroh Masalah kalau ada apa? Ada tutupnya Itu yang lebih panjang Itu kita bagi dua nanti Sampai benar-benar paham Sehingga pak Kita bisa melakukan Wudhu dan tayamum Secara benar Menterinya Wallahualam Sub indo by broth3rmax